Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pilkada serentak. DPR menilai pilkada serentak berlangsung aman, tentram, dan kondusif. Ketua DPR RI mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, TNI, dan Polri dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang berjalan aman, tentram, dan kondusif. Ditemui usai berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pemilihan kepala daerah serentak merupakan pesta rakyat dalam berdemokrasi, di mana salah satu daerah yang memiliki peran sangat besar adalah DKI Jakarta. Untuk itu, ia mengharapkan suasana bisa berjalan aman, kondusif, dan sesuai dengan hakikat tujuan penyelenggaraan dalam mewujudkan good governance. Lebih lanjut, Setia Novanto menambahkan aspek penting yang ingin dicapai adalah merajut kesadaran masyarakat, pemilihan kepala daerah yang berkualitas, dan pembangunan otonomi daerah. Tentu saya lihat beberapa hal yang dengan kita harapkan bisa suasananya aman, dan juga kita lihat juga kondusif, dan tentu saya terima kasih kepada KPU, KPUUD, dan juga Bawaslu yang telah bekerja secara maksimal, secara profesional. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR Setya Novanto juga melakukan peninjauan ke berbagai TPS-TPS yang ada di DKI Jakarta untuk memantau dan melihat secara langsung kinerja KPU dan lembaga terkait. Saya ingin melihat di TPS-TPS, apalagi ini di TPS tempat pantisosial, yaitu di tempat TPS 34. Dan ini saya lihat para KPU, KPUD, dan juga Bawaslu, serta para pengawas, dan juga di sini para petugas berjalan lancar. Ajib Chaniago dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan.